Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Kini kain ende bisa dipakai oleh setiap orang. Kalau dulu sekitar abad 18 hingga 18, kamen atau kain ende hanya digunakan kalangan bangsawan atau orang-orang kaya. Kain ende awalnya berasal dari Kelungkung, Gianyar dan Karangasem. Namun akhirnya pemerintah mengembangkan kekayaan daerah ini ke seluruh wilayah Bali. Kain bermotif cantik ini cocok dibuat berbagai kerajinan. Salah satunya tas wanita ini. Dipilih kain tenun asli Bali karena tak hanya memiliki nilai filosofi tinggi, tapi juga dibuat dengan ketelitian tinggi. Untuk mempercantik penampilan tas ditambahkan beragam ornamen. Penambahan ornamen tetap harus diselaraskan dengan warna kainnya. Produk kerajinan seperti ini tak hanya menguntungkan dari segi bisnis, tapi sekaligus mampu mendorong kreativitas dan pertumbuhan fashion. Meski dibuat dari kain tradisional, tas-tas ini jauh dari kesan tua. Wanita muda bernama Dewi Utami menjadi salah satu penggemar produk etnik ini. Dari produknya aku lihat itu kayaknya mengandung nilai seni ya sebenarnya. Itu kan kain-kain zaman dulu yang kemudian sekarang mungkin agak dimodifikasi sehingga cocok untuk anak muda. Di balik produk bernilai budaya ini ada wanita muda bernama Dewa Ayu Agung Triandari atau biasa dipanggil Andari. Tak hanya sekedar mendapatkan uang, ia juga ingin melestarikan warisan nenek moyang. Kain tenun ini memiliki nilai yang sangat tinggi ya untuk kita eksplorasi menjadi barang yang bernilai. Karena sebelumnya barang-barang tenun ini hanya digunakan oleh setua kita, atau enggak oleh orang tua kita, ataupun oleh kita untuk acara-acara adat, acara-acara keagamaan. Dan itu pun hanya digunakan sekali, tidak sering dan tidak terlalu masuklah nilainya seperti itu. Untuk mempertahankan warnanya yang cemerlang, diperlukan perawatan khusus. Berbeda perawatannya dengan kain lain ya. Misalkan dengan perawatan untuk tenun rang-rang sendiri, rang-rang ini tidak bisa dicuci untuk yang kewarna kimia. Tapi yang untuk kewarna alam, dia bisa dicuci karena bahan-bahan untuk kewarannya itu tidak mudah luntur. Jadi kalau kita cuci, dia akan tetap warnanya seperti itu. Tak ada kata sepi dalam industri rumahan miliknya. Omset dari bisnis tas ini bisa mencapai 60 juta rupiah per bulan. Karena perkembangannya pesat, Andari akhirnya melebarkan sayap bisnisnya memproduksi pakaian hingga kipas. Kipas-kipas ini sudah punya pelanggan tersendiri. Tak hanya pembeli dari Pulau Dewata atau seantero negeri, melainkan sampai ke mancanegara. Negara yang sudah menjadi langganan tetapnya adalah negeri Sakura, Jepang. Andari hingga kini masih memanfaatkan media sosial sebagai alat pemasarannya untuk biaya pengiriman menyesuaikan masing-masing daerah. Untuk memenuhi pesanan, wanita berusia 24 tahun ini dibantu sembilan perajin karyawannya. Produk kerajinan Andari tak dipasarkan di toko-toko souvenir, namun para pembeli dapat datang langsung ke bengkel kerjanya di Jalan Gunung Catur Empat dan Pasar. Untuk membuat tas, kain tenun dipotong sesuai model dan direkatkan dengan plastik dasaran tas. Setelah itu, barulah tas dijahit. Tas yang sudah jadi kemudian dipercantik dengan hiasan-hiasan. Proses ini disebut biding atau pemasangan batu hias. Tas dan kipas-kipas ini dihargai Rp250.000 hingga Rp3,5 juta. Para pembeli bisa memilih berbagai motif kain tenun asli Bali. Di antaranya ada motif rang-rang, endek, serta grinseng. Nah, kini kain tradisional tak lagi identik dengan kata kuno. Dengan sedikit sentuhan kreativitas, bisa menjadi sebuah produk yang trendy juga masa kini. Sekarang, bagaimana cara kita melestarikannya? Yaitu dengan cara membeli produk asli buatan karya anak dalam negeri. Luki Fitriani, Muhammad Syaibudin melaporkan untuk net.